Tayang perdana pada tahun 2007, Upin Ipin jadi serial animasi favorit masyarakat Indonesia hingga kini gak hanya anak-anak, orang dewasa juga banyak yang menikmati cerita di setiap episode animasi asli Malaysia ini, pasalnya ada banyak foto menarik yang terselip dari para karakternya. Tumbuh sebagai anak yatim piatu dan tinggal bersama nenek dan kakaknya, banyak yang dibuat penasaran bagaimana Kak Ros dan Opah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup Upin dan Ipin, meski di beberapa episode dijelaskan jika Kak Ros memiliki pekerjaan sampingan, salah satunya membuat komik. Namun penghasilan tersebut dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan empat orang di satu rumah. Gak banyak yang tahu kalau keluarga Upin dan Ipin tak, serta merta hanya mengandalkan penghasilan Kak Ros. Rupanya, Kak Ros dan Opah mendapat uang bulanan yang ditinggalkan oleh orang tua Upin dan Ipin, meski sudah meninggal, orang tua saudara kembar ini meninggalkan uang pensiun. Dalam episode hari ulang tahun Upin-Ipin, Opah memberikan hadiah berupa sebuah foto bertuliskan map, Abah, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Dalam foto tersebut, terlihat Kak Ros masih kecil dan Upin-Ipin masih bayi sedang digendong kedua orang tuanya, sayangnya. Wajah orang tua dari bocah kembar penggemar ayam goreng ini tidak diperlihatkan. Dari foto tersebut, juga terungkap bahwa ayah Upin dan Ipin bekerja sebagai tentara, meskipun tidak terlalu jelas, pada seragam tersebut terlihat tanda pengenal bertuliskan Abdul Salam yang merupakan nama ayah Upin dan Ipin. Sosab ayah Upin dan Ipin digambarkan sebagai seorang tentara yang telah gugur. Dalam episode tersebut, ditampilkan seragam tentara, lencana, dan penghargaan sang ayah yang disimpan dalam sebuah koper. Di episode lain berjudul Kenangan Terindah Ma'abah, diceritakan juga bagaimana orang tua Upin dan Ipin bertemu, diketahui sang ayah bertemu dengan ibu mereka saat ikut berjualan air di warung Unkal Mutu. Pertemuan tersebut yang kemudian membuat sang ayah jatuh cinta kepada ibunda Upin dan Ipin. Pada episode tersebut juga diceritakan bahwa orang tua Upin dan Ipin merupakan lulusan dari sebuah universitas di Malaysia sebelum akhirnya menjadi seorang tentara dan perawat jika dilihat dari kedua episode tersebut. Banyak yang menyimpulkan jika orang tua Upin dan Ipin memiliki pekerjaan mentarang. Berdasarkan dari cerita tersebut, banyak yang kemudian melahirkan teori jika orang tua Upin dan Ipin meninggal di rumah. Berdasarkan uang pensiunan untuk opah, kak Ros, Upin dan Ipin unkak salah, kalau saudara kembar ini tak pernah diceritakan mengalami kesulitan dalam segi finansial.